Ada gula, ada sebot. Di setiap penemuan berpotensi mendatangkan duit, akan banyak orang datang dan merasa berkepentingan. Itu yang terjadi dengan lapangan gas abadi Blok Masela, di Laut Arafuru, Provinsi Maluku. Setelah Inpex Corporation mendapat kontrak mengelola Blok Masela pada tahun 1998 dan menemukan cadangan gas 6,97 triliun kaki kubik pada tahun 2000, semua menjadi ramai. Akibatnya proyek maju mundur. Pemerintah Indonesia dan Inpex saling tarik ulur kepentingan. Silang kepentingan makin lebar saat ada perdebatan di internal pemerintah soal memindahkan skema laut dan skema darat. Untungnya, skema laut yang diingini Presiden Jokowi disetujui pihak Inpex. Maka penandatanganan kesepakatan baru soal Blok Masela dilaksanakan pertengahan Juli ini di Istana Merdeka. Ini cukup membuat lega setelah menunggu cukup lama, sekitar 20 tahunan. Paling tidak, ada gambaran yang jelas soal nilai ekonomi yang didapat dari proyek ini di masa depan. Persetujuan pemerintah terhadap pembangunan Blok Masela sudah diberikan. Jadi kami lapor dan kami serahkan persetujuannya di depan Bapak Presiden. Jadi yang nyerahkan Kepala SKK. Negosiasi yang meskipun alot, akhirnya kita pada hari ini bisa menyelesaikan. Bila sudah berproduksi, diperkirakan kita akan mendapat keuntungan sekitar 550 triliun rupiah. Sesuai kesepakatan, rencananya Blok Masela akan berproduksi tahun 2027. Tapi dampak ekonominya akan terasa sejak proyek ini dinyatakan berjalan. Investasi 300-an triliun rupiah dipastikan akan mengalir kencang. 2027 itu sudah bisa beroperasi dengan baik. Tetapi dampak nanti capital inflow, uang masuk, modal masuk ke Indonesia ini akan memberikan dampak juga kepada ekonomi kita. Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alamnya. Tapi sayang, terlalu banyak orang yang merasa berkepentingan sehingga menjadi rebutan. Kalau sudah begitu, lambat untuk mengambil keputusan padahal untuk kepentingan bersama. 20 tahun bukan waktu yang sebentar. Seandainya dari dulu sudah diputuskan, manfaatnya pasti sudah sejak lama dirasakan.